Halo Assalamualaikum bertemu lagi bersama aku Anggung Abrinanda nah seperti biasa ya aku mau nge-share kegiatan aku tapi ini aku nge-share kegiatan aku di sore hari nah disini walaupun udah tadi pagi itu udah beres-beres tapi tetap aja ya di sore hari pasti ada aja rumah yang berantakan jadi disini aku mau ngerapiin meja makan aku mini bar aku karena disini itu tempat untuk makan gitu ya, untuk ngemil untuk nyantai-nyantai gitu jadi banyak remahan-remahan atau kotoran-kotoran gitu ya disini aku lap pakai pembersih Mr. Muscle terus lanjut aku mau cuci piring-piring kotor ya walaupun pagi udah cuci piring ya tapi tetap aja kan kita sarapan gitu ya sarapan, makan siang pasti adalah piring kotor aku itu bukan tipe orang yang habis makan cuci piring gitu enggak, jadi aku tuh kalau cuci tuh nunggu piringnya itu betumpuk baru aku cuci bukan yang habis makan cuci habis makan cuci enggak gitu tapi jangan ditiru ya teman-teman hehehe tapi kalau habis makan langsung dicuci itu lebih bagus ya jadi sing kita itu enggak kotor enggak penuh dengan piring kotor gitu dan aku itu bukan tipe yang kayak gitu nah ini sekarang aku lanjut cuci piring dulu kayaknya udah sering gitu ya di vlog-vlog aku di youtube aku keseharian aku mengupload cuci piring ini semoga kalian enggak bosan ya nah disini juga speednya aku cepetin ya supaya ya supaya enggak bosan tapi jujur ya bun ya memang pekerjaan ibu rumah tangga ya itu-itu aja ya cuci piring, beres rumah, masak, nyuci jadi ya kalau kita itu vlognya tentang keseharian ibu rumah tangga ya berarti aktivitas kita muter-muter disitu aja gitu lah ya semoga bunah-bunah yang nonton enggak bosan ya oke nah disini aku udah selesai cucinya aku juga enggak mau berlama-lama ya jadi setelah cuci piring seperti biasa kita harus bersihkan singnya karena sing ini kalau udah kena piring kotor itu udah kotor banget ya udah udah harus dibersihkan berminyak-minyak itu harus dibersihkan dan setelah dibersihkan harus kita lap ya terus lanjut ini pak Su beli buah gitu nah ini Pak Su beli buah katanya dia itu pengen ngerujak lagi padahal ya kemarin itu udah ngerujak gitu ya udah buah rujak ini dia mau lagi katanya dan ini dia beli mangga harum manis ini aku tanya tadi 18 ribu sekilo lebih ya terus dia juga beli buah pir akhir ini buat anak aku kesukaan anak aku ini beli satu kilo itu berapa ya lupa lupa harganya mam nah ini satu kilo itu isinya empat ya terus ini nah yang di plastik ini ini adalah buah-buah yang untuk dirujak gitu ya seperti pepaya bengkoang apa timun bengkoang dan belimbing dan ada jambu juga nah kalau suami aku itu bilang dia bilang aku makan buah apapun bisa yang penting buah gitu dia sebegitu cintanya makan buah nah ini belimbingnya ini beli satu kilo itu harganya 6 ribu atau 7 ribu gitu tadi kata pak su cuman ini belimbing kampung ya belimbing yang kecil-kecil itu nah ini dan juga ada beli kelengkeng juga nah kalau kelengkeng ini kesukaan aku nah mabuk buah gak tuh terus sebelum dibuat rujak gitu aku mau cuci-cuciin dulu buah-buahnya buah-buah yang untuk dirujak aku cuci dulu baru nanti aku potong-potong ya ayo siapa disini yang suka makan rujak bisa komen di bawah selamat menikmati 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 sekarang aku mau potong-potongin dulu buah-buahannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lihat cantik ya teman-teman seger gitu ya terus setelah selesai potong-potong buahnya sekarang aku mau lanjut buat bumbu rujaknya aku pakai yang simple aja ya disini aku pakai cabai cabai rawit giling terus aku kasih gula putih gula merah terus karena gak ada asam jawa jadi aku skip terus aku kasih apa kecap udah gitu aja teman-teman jadi sesimpel itu nah ini kesukaan paksu banget nih ngerujak terus buah yang tadi untuk rujak gak aku semuakan nah ini sebagian masih banyak ya bisa untuk satu kali ngerujak lagi nah sekarang selanjutnya aku mau cuci-cuci buah untuk anakku dan buah pir dan buah mangga gitu ya aku cuci-cuci dulu supaya bersih ya selamat menikmati oke selesai sampai disini dulu ya teman-teman video aku semoga video ini bisa menghibur setelah ditonton jangan lupa di like subscribe dan komen dan terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini semoga kita sehat selalu dan bahagia selalu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati